Film masih ada tantangannya dan juga film KKN Desa Penari itu juga ada satu-satu. Nama Ahmad Megantara kian melejit usai memerankan Bima di film KKN di Desa Penari. Aktingnya yang tak setengah-setengah dalam film KKN di Desa Penari membuat nama Ahmad Megantara banyak diperbincangkan oleh warganet. Seperti yang diketahui dalam film horor besutan Awisuryadi ini, lelaki kelahiran Desember 1996 tersebut membintangi Toko Bima, seorang mahasiswa religius. Ditelusuri dari berbagai sumber, KKN di Desa Penari bukanlah film horor pertama yang dibintanginya. Sebelumnya, Ahmad Megantara sempat bermain dalam film Kembalinya Anak Iblis sebagai Joy dan Rasuk Dua sebagai Raja. Lebih jauh, ia juga pernah membintangi film L. 13. The Haunted Joy, Terima Kasih Cinta, Taufik Lelaki Yang Menantang Badai, dan Backstage. Lalu, untuk serial web, terhitung hingga kini ada tiga judul yang dibintanginya, yakni Heart, Lubang Kunci, dan Dunia Maya. Sementara itu, dirinya juga turut bermain dalam enam serial televisi. Di antaranya adalah catatan Si Boy The Series, Masa Muda, Roman Picisan The Series, dan Dewi Rindu. Di semping itu, tak hanya pandai berakting, ia juga memiliki bakat bermusik yang ditunjukkannya melalui single Terindah Di Hidupku, yang mana pernah dirilis bersama Ray Mbayang. Aktingnya saat bersama Badara Wuhi telah membuat banyak penonton kian geregetan. Ahmad Megantara begitu menyelami karakter Bima dalam KKN di Desa Penari, sehingga tak ragu meski harus melakukan adegan dewasa saat bersama Badara Wuhi, Sang Ratu Siluman Ular. Saat ini, pemeran Bima yang diperangkan oleh Ahmad Megantara sering disebut setelah memerankan karakter Bima di film KKN di Desa Penari. Pasalnya, pemeran Bima yang dibintangi oleh Ahmad Megantara sukses membuat penonton film KKN di Desa Penari geregetan. Keterlibatan antara Badara Wuhi dan Bima yang dibintangi Ahmad Megantara merupakan sken yang paling apik di film KKN di Desa Penari. Tidak bisa dipungkiri bahwa aura mistis dalam film KKN di Desa Penari memang sangat kuat. Banyak fakta yang sengaja disembunyikan para pemain KKN di Desa Penari, diantaranya Ahmad Megantara. Dalam film KKN di Desa Penari ini, Bima dan Ayu dikisahkan meninggal dunia akibat bersekutu dengan jin. Bahkan, cerita KKN di Desa Penari ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sampai saat ini, satu persatu mulai terungkap. Kejadian mistis yang dialami oleh sejumlah pemain film KKN di Desa Penari. Setelah Aulia Sarah, pemeran Badara Wuhi yang mengaku pernah didatangi sosok Badara Wuhi asli yang sedang menari, Ahmad Megantara, pemeran Bima, juga mengalami kejadian mistis. Kisah sejumlah pemain serial KKN di salah satu desa di wilayah ujung paling timur kini sudah dibeberkan langsung oleh sang pemeran Bima tersebut yang bikin menarik perhatian. Meski begitu, ada hal yang dirahasiakan karena permintaan tokoh agar memudahkan penyebutan desa tersebut, yang disebut Desa Penari. Namun, dibalik cerita film horor tersebut membuat beberapa versi mulai bermunculan, termasuk fakta yang sebenarnya, salah satunya yang sudah diceritakan oleh Ahmad Megantara. Bahwa ada mahasiswa KKN yang sengaja mengundang makhluk halus yang ada di wilayah Desa Penari. Ternyata, si mahasiswa ini sedang mengamalkan sebuah ilmu yang diduga beraliran hitam. Pemeran Bima mengungkapkan kisah yang disembunyikan bahwa jin di Desa Penari itu datang mengganggu para mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN. Hal ini karena di Desa Penari yang sangat mendukung suasana mistisnya. Maka, mahasiswa ini memanggil penguasa lelembut Desa Penari, hingga akhirnya terjadilah kejadian-kejadian aneh yang menimpa teman-teman yang lain, dan berimbas pada kematian Bima dan Ayu yang disebut-sebut telah dijadikan tumbal oleh penguasa hutan di Desa Penari itu. Sejak di lokasi syuting, karena aku juga terbawa karakter dari seorang Bima yang karakternya bengong, akhirnya sering bengong saat syuting, ungkap Ahmad Megantara. Saat di lokasi syuting Ahmad Megantara, pemeran Bima bahkan pernah tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab yang jelas. Begitu bangun, aku tiba-tiba kaget, kenapa banyak orang, dan ternyata aku sempat pingsan apa hilang gitu, katanya. Setelah mengalami kejadian mistis itu, Ahmad Megantara mengaku bahwa ia menjadi orang yang sangat penakut. Setelah syuting KKN, aku jadi penakut banget, mau ke toilet aja minta dianterin, ungkap Ahmad Megantara. Ada banyak tantangan saat syuting KKN di Desa Penari, salah satunya adegan berenang dengan banyak ular. Tidak tanggung-tanggung, Ahmad Megantara harus berenang dengan 60 ular sekaligus. Di satu kolam itu, gua berenang bareng sama 60 ular, ungkap Ahmad Megantara. Bahkan, ular yang harus beradu akting dengan Ahmad Megantara memiliki ukuran yang beragam. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede, kata Ahmad Megantara, sambil mengilustrasikan besarnya ular itu dengan tangannya. Saking ikoniknya peran ular dalam film horor KKN di Desa Penari, hewan melata itu juga muncul dalam poster resminya. Diketahui, Ahmad Megantara baru memulai karirnya pada tahun 2015 dengan membintangi sinetron FTV berjudul Berpacu Mengejar Pempek Melodi. Namanya semakin diliri, hingga memainkan beberapa sinetron ternama salah satunya Love Story The Series. Setelah memerankan sinetron Love Story The Series, Ahmad Megantara berhasil mendapatkan penghargaan pertama SCTV Awards 2021 untuk aktor pendamping paling ngetop. Ternyata, Ahmad Megantara pernah memegang almamater di Universitas Mercubwana dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Tetapi, pendidikan tersebut tidak terselesaikan dikarenakan mengundurkan diri. Untuk kabar terbarunya, ternyata Ahmad Megantara baru saja menikah dengan istrinya yang bernama Asri Faradila Samputri di bulan Januari 2022 yang mengusung adat Bugis. Diketahui, Ahmad Megantara ternyata menikah dengan istrinya yang lebih muda 6 tahun, yaitu saat istrinya berusia 18 tahun. Untuk akun Instagramnya adalah Megantara. Demikian profil dan biodata Ahmad Megantara, pemeran Bima yang sukses membuat penonton greget di film KKN Desa Penari. Senang banget di proyek ini tuh bisa ketemu sama orang baru.